Pasca amruknya plafon ruang kelas 5 SDN Sukamulya, Pemirsa Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang langsung meninjau ke lokasi SDN Sukamulya di Desa Sirna Mulya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kasih Siti berjanji akan segera menindak lanjut di perihal laporan kondisi bangunan sekolah tersebut sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Dalam tinjauannya ke SDN Sukamulya, Pemulia Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Agus Wahidin mengatakan pihaknya berusaha secepatnya merespon dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar proses renovasi dan relokasi bangunan sekolah tersebut dilaksanakan. Namun Agus mengakui, setiap laporan yang diterimanya memang tidak langsung dilaksanakan seperti yang dibayangkan. Pihaknya pun harus memastikan kondisi nyata di lapangan. Secara kedinasan Pemkap Sumedang melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang sudah secara resmi melayangkan surat ke pihak Citra Karya Jabartol atau CKJT. Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan PT Wijaya Karya terkait kondisi bangunan SDN Sukamulya. Yang dinilai harus segera mendapatkan perhatian serius sebab SDN Sukamulya tersebut berdampak sekali terhadap aktivitas belajar-mengajar terlebih dapat mengancam keselamatan para siswa. Nah tapi jika memang dari CKJT lebih mengutamakan dulu yang terdampak langsung maka kita akan mengupayakan dari sumber-sumber lain atau cara-cara lain untuk merehab dalam tanda petik mohon maaf rekan-rekan media dalam tanda petik mana yang membahayakan jiwa. Sementara itu menurut Komite SDN Sukamulya Wawan Juhaya selain bangunan SDN Sukamulya ada beberapa bangunan lain yang harus direlokasi yang di kantor desa, sekolah TK dan poskes des pasalnya keempat bangunan tersebut satu area di atas lahan milik desa pihaknya sudah berkomunikasi bahwa CKJT akan segera membangun kembali bangunan tersebut namun awal proses pengerjaannya belum diketahui. Sebetulnya ini sebagai korban dampak tol itu sejak tahun 2013 nah kenapa sekarang itu belum direlokasi juga ini terkendala dengan birokrasi itu kan yang berkewajiban itu betul kata Pak Kadis itu kan itu pihak dari PT Citra Karya Jabartok nah kenapa sekarang masih belum direlokasi karena kan disini desa ini bukan hanya satu SD tapi ada fasilitas umum, kantor desa, sekolah, TK, sama poskes des nah itu yang harus segera direlokasi oleh pihak CKJT itu Diki Guntara, Bandung TV B B selamat menikmati